Jangan buka matamu dulu! Satu langkah lagi, dan... Taraaa! Kamu suka rumah barumu? Oh! Oh, Sammy, aku senang, tapi... Aku udah tahu, itu bukan gayamu, kan? Jangan marah dong, Sammy, kan mudah dibetulin. Beneran? Tentu, tapi aku butuh bantuanmu. Hai, teman-teman, gimana kalau kita bikin kerajinan prinses Disney lagi? Hari ini kita pakai banyak foam board dan kardus untuk bikin miniatur rumah. Buat, Belle! Putri cantik dari The Beauty and The Beast! Ngomong-ngomong, apakah kamu udah nonton video Disney kami yang lain? Cari aja di channel kami! Kamu harus nonton pokoknya! Jujur, kisah Belle menginspirasi banget buatku. Dia siap mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan ayahnya. Dan aku siap mengorbankan kertas warna terbaikku demi kerajinan ini. Hehehe, pita ini keren banget. Seleramu bagus. Saranku selalu berguna! Nah, bagian dasarnya siap. Yuk dilanjut ke dindingnya. Ini dia, Su! Kurasa bakal berguna. Sammy, indah banget. Jendela gaya Prancis yang keren. Tapi kalau diginiin jauh lebih bagus. Meski keindahan aslinya tersembunyi di dalam, Belle tahu itu dan mengubah bis jadi pangeran lagi. Beneran! Hah! Bikin takut aja tukang ngeprank ini. Rasa takutmu bisa kubah jadi gembira dengan satu whoosh! Nah, gimana? Manis, tapi jangan aku takutin aku lagi. Aku juga bisa bikin whoosh. Keren, kan? Kamu tukang whoosh andal, Su! Kamu pasti senang kalau rumah kita lebih dari satu lantai. Oh, aku nggak sabar lagi nih. Sekali lagi kita mulai dari lantai. Aku nggak ngerti, Sil. Kita nggak bikin tembok tengah karena ada balkon. Tapi tanpa dinding kan dingin banget. Jangan buru-buru, Sammy. Kita mau bikin sesuatu yang menarik. Hati-hati pakai katarnya, teman-teman. Ini dia. Minta bantuan orang dewasa, teman. Agar lantai dua gayanya nyambung, dia tambah beberapa detail. Gimana kalau ditambah bulu? Atau perbatat tiruan? Atau pita? Sammy, daripada diem aja di sana, kamu mendingin pasang dinding lainnya. Lagian, semua yang kamu usulin tadi nggak cocok sama gaya Belle. Dia lebih suka yang sederhana. Tapi elegan. Ternyata lebih sulit. Jadi kamu ada yang lanjutin ya. Hehehe, jelly kecil yang licik. Bentuknya mulai terlihat. Lihat nih, teman-teman. Indahnya. Dan ini ditaruh sini. Sil, lihat. Kamu lihat ada yang baru denganku. Wow. Aku tambah tinggi, walau cuma sedetik. Kamu nggak apa-apa. Lain kali hati-hati ya. Tentu. Dan dipersenjatai dengan kreatifitas. Yang ini jelas kurang warna. Hehehe. Ini dia yang kedua. Hehehe. Wah, pintarnya aku. Cantik banget. Biar ku tambah detail kecil. Tentu, Su. Selara kita sempurna. Ngomong-ngomong, inilah salah satu alasan kenapa kamu butuh teman. Untuk berada di sisimu, bantu kamu saat dibutuhin. Atau untuk bilang apa maka kota barumu cocok. Hehehe, Sammy. Makasih pagarnya. Awas, atap kerennya datang. Hehehe. Dan kayaknya emang cocok banget pake emas. Nah, aku rasa hasilnya hebat. Tekan like kalau kamu setuju, teman-teman. Aku gak akan nolak tinggal di kasil kayak gini kalau emang nyata. Emang iya. Lihat chateau di Chambord di Perancis. Wah, besar. Karin. Versi kita gak sebesar itu. Tapi pasti cukup buat Belle. Kami segera balik. Teman-teman, sempatin subscribe ya. Say last old time. True as it can be. Barely even friends. Then somebody bends. Unexpectedly. Perasaan pernah dengar? Suh, lagu apa ya? Ah, seriusan? Kamu gak inget? Itu tema lagu Beauty and the Beast yang meraih piala Oscar buat lagu orisinal terbaik. Beneran? Kirain cuma film Hollywood serius yang bisa menang. Enggak juga. Film-film Disney cukup sering dapat Oscar. Antara lain The Little Mermaid, Aladdin, The Lion King. Chef, aku ada urusan dikit. Kamu kerja sendiri gak apa-apa, kan? Lihat Jelly sibuk ini. Dan sentuhan terakhir. Beres. Ini tempat yang pas buat perapian. Hmm, kayaknya belum selesai. Apa yang bisa ditambahin? Kamu suka gaya baru aku? Itu dia yang kita butuhin. Masa gak kepikiran? Untung ada aku. Aku punya banyak banget ide. Betul. Jadi jauh lebih bagus nih. Wah, bisa dibayangin Bel dan Pangeran duduk di sini sambil minum coklat panas di musim dingin. Ah iya, tapi biar fantasinya jadi nyata, butuh tempat duduk. Ini dia. Dan ini yang kedua. Sio, meja kopinya udah ku beresin. Wah, ini pas sama karpet bulu yang lembut ini. Betul, biar aku beres. Keren. Yuk, dilanjut ke lantai kedua. Sio, gimana kalau dapurnya ditaruh sini? Semi, lucu banget yang kamu bilang. Dapur di lantai atas? Selain itu, kamu inget kan pelayan kecil imut di film? Mereka yang akan mengurus pekerjaan rumah tangga. Kita bayangin aja mereka tinggal di suatu tempat di kastil ini. Wah, aku juga mau punya pelayan. Bisa makan kue tiap hari dan gak perlu bersih-bersih pas musim semi. Apa kamu gak cepet bosan sama menu kayak gitu? Oke, kamar bel yang indah butuh ranjang yang besar. Dengan bantal lembut dan spray indah. Oh, aku tahu yang harus ditambahin. Indahnya. Sebenarnya ada satu karakter yang gak pernah ngomong sepatah kata pun sepanjang film. Tapi bagian penting dari kisah ini. Aku tahu, aku tahu. Boleh kan, Sip? Boleh dong. Bunga mawar. Betul. Dan dia punya ruang tersendiri di kastil. Ngomong-ngomong tentang bunga, kenapa gak kita tambah di sini? Dan di sini. Sio, rumahnya jadi keren. Aku mau ngecek semua detailnya. Semi, kamu menghalangi. Teman-teman jadi gak bisa ngeliat. Eh, maaf, teman-teman. Yuk kita lihat bareng. Bisa kerenal. Dan p셨aham cermat. Aku mungkin kayak Тут mau ngecek. Sese ma tiernya cukup Bears. Oh, aku memang boleh. Yaa. Amin. Ay, mama. selamat menikmati kembangkan rumah ini ke pemilik baru hmm, ayo panggil bel masuk lewat sini mbak prinses nah, apa pendapatmu tentang ini oh semi inilah yang kubutuhin gimana kamu bisa bikin rumah impianku bagus, aku bahagia banget ayo kutunjukin lantai duanya oh, aku bahagia banget aku tergetar hei semi, jangan lupa pamitan sama penonton ah, betul kalau teman-teman suka kredinan hari ini kayak aku, kasih kami lagi jangan lupa tekan loncengnya biar gak ketinggalan video berikutnya dan subscribe channel kami tentunya sampai jumpa, dadah jadi ya, aku begitu dan dia kayak gak percaya gitu makasih udah datang ke pestaku kan makasih udah ngundang aku, Barbie ada apa ini, pesta tanpa ku Barbie, kapan kamu mau membuka kado terbesar? ini dia, aku gak sabar buat melihatnya tunggu, masih terlalu dini untuk membuka kado ayolah Barbie, ayo buka oke, oke, kalau kamu maksa aku juga gak sabar melihat isinya hei, hati-hati oh, maaf oh, tidak tidak eww, apa ini? atap coklat padahal dia kayak babi ini mengerikan sedih banget aduh, hei ada apa? kenapa aku? kamu bilang semuanya merah muda, Barbie kamu bohong Barbie, jangan khawatir kita bisa memperbaiki semuanya iya, gak akan bisa ini udah berakhir apa ini? agen renovasi? gak akan ada ruginya halo, ini Barbie oh, teleponnya agen renovasi sudah, Sam aku butuh bantuan kami siap membantu Susan, ada kasus baru apa ini? gak, gak bisa begini kamar mandinya mengerikan oke, aku udah lihat keseluruhannya kita harus hancurkan semuanya itu satu-satunya pilihan iya, iya, terserah kamu tunggu, apa kita pernah bertemu sebelumnya? kayaknya enggak kamu dengar gadis itu ayo mulai hmm, itu aneh hati-hati maju lagi terus sedikit lagi kami akan meratakannya dengan tanah tunggu bukannya kita akan merombak semuanya kamu dengar klien kita, sir hancurkan semuanya ubah semuanya menjadi debu atau kamu lepas wallpaper lama dan aku mengeluarkan perabotannya oke wah, banyak banget perabotan tapi gak ada yang pink iya, itu aneh hehehe, ayolah gak, gak, kamu urus wallpaper-nya aku yang membongkar rumah haa, apa? kenapa gak dihancurin? karena kita butuh rumah utuh untuk dirombak tembak fiw, itu jauh lebih mudah daripada membangunnya iya dong uh, ayo hancurkan yang lain please udah cukup ngehancurinnya kamu yakin? kamu yakin? mungkin kita bisa stop, saya mending bantaku gak pernah berjalan sesuai keinginanku apa? kamu mau aku ngapain? kesukaanmu mengecat oh, baiklah mengecat itu seru oke, kayaknya udah bagus aku butuh istirahat haa rumah Barbie gak lengkap tanpa warna merah muda, kan? ini dia oh, aku suka banget warna ini siap keinginan klien jadi yang utama di agensi kami astaga naga ragaku terlalu banyak, Pink terlalu keren aduh, aku gak terlalu suka warna Pink sudahkah kamu bercermin? atau kamu juga gak terlalu menyukai dirimu sendiri? aku baru tahu gimana kalau Pink gak terlalu cocok sama kepribadianku? haa iyakah? oh, warna hijau ini bagus iya, bener kamu tahu yang bisa membuatnya terlihat lebih baik? iya, aku bukan, Sam yang kumaksud fiberflok kita butuh halaman rumput, ingat kamu bener tapi kita butuh peralatan gak ada apa-apa di sini di sana juga gimana denganmu? sama, gak ada juga di sini hai Barbie wah, kamu lagi membangun ya? aku nemu satu hal keren nih tunggu sebentar uh, aku gak tahu ini apa oh, ini dia siu, gimana progresnya? kamu mau ngecat lagi? iya dong kita harus menyelesaikan atapnya juga makasih banyak senang bisa membantu kami juga butuh bantuan apa kita pernah bertemu? ku rasa enggak ini, tolong bawa ke siu ya hai siu, aku membawa tangga hai Ken tolong taruh di sana ini dia oh, kamu begitu kuat oh, kamu begitu kuat dan sangat membantu itu bukan apa-apa dua sejoli itu manis banget aku suka banget kemajuhannya aku gak menyangka mereka melakukan renovasi eh, dasar si konyol Sam dan Sue yang nyebelin mana yang lebih bagus oh, Sammy bagus bantu aku memilih dua-duanya ada apa, Barbie? apa kamu tiba-tiba menjadi petani? kau dengar itu, Sue? oh, ku kira ini akan jadi kolam renang lihat, aku sudah menyiapkan bagian bawahnya ini, taruh di sini itu gak mudah tapi hasilnya sepadan hadirin sekalian ku persembahkan dekorasi eksklusif dari Sue mumpung mereka gak melihat aku punya kesempatan sobat, aku mau bantu juga aku mau bawa air bagus, makasih kami seneng banget baik sekali kolam renangnya akan penuh dengan slime oh, ini indah solusi bagus aku tadi bingung buat pengganti airnya kerja bagus apa? aku akan sepali Sue, apa kita bisa mendesain ulang ini juga? bisa dong bagus Sue, kamu ahli kerajinan terbaik rumah baru ku udah terlihat cantik kami gak akan pernah membuang furnitur lama tapi membuatnya terlihat baru ini cantik banget ini hadiah aku cocok untuk di dapur hei, kembalikan sofa ini jelek apa bisa diperbagus lagi? ada yang nancep di pokokku tunggu, sini ku bantu beres makasih sofa ini benar-benar jelek tapi aku tahu harus apa aha bagus ayo bikin perapian juga bisakah? gampang pew, pew, pew kita perlu lebih banyak rock and roll hei, kita bikin tema imut disini apa maksudmu? wih, kayak gini astaga naga jangan marah, semi lain kali kita bisa merombak rumah untuk bendrok kalian siap? ayo semua bernyanyi ku kira kamu rocker aku bisa melakukan semuanya sekaligus lihat aja semuanya sekaligus ya aku penasaran gimana mereka menata ruangan lainnya berhenti kita udah sampai pengiriman khusus hei apa kamu pemilik rumah? aku membawakan barang keren ayo ikut aku sekarang kiriman spesialmu akan masuk ke tempat sampai tempat tidur yang indah sangat cocok sama kamar tidurnya ayolah kenapa ini berat banget? oh, tim pindahan udah datang iya, iya tim pindahan kamu tepat waktu taruh tempat tidurnya disana oke oh, astaga tempat tidurnya disini dan ini spraynya cantik banget sekarang lanjut ke kamar mandi eh, satu set dekorasi pink jelek sudah tiba eh, akui saja kamu berkanda soal gak suka warna pink kan? enggak lah oh, semi-semi haa, mereka hampir selesai merenovasi banyak banget warna merah muda ini, kelihatan manis ah, apa yang terjadi padaku aku benci semua ini ah, rumah ini sangat indah ini hari terbaik dalam hidupku tapi belum selesai luar biasa haa, mereka gak nyadar bahkan gak melihatku ah, ah, acu emm, dimain ayunan satunya mau apa sekarang, ha? ha, ha, ha barbie astronot akhirnya kamu datang peluncuran roketnya 3 detik lagi kami udah nungguin aku bukan barbie kamu gak lihat aku jeli hei, lepaskan aku dari benda ini hitung bersama satu dua tiga sampaikan salam kami untuk bulan bulan? apa yang terjadi? haa oh, ini ayunannya dan bantalannya luar biasa aku suka ayunan sulit dipercaya semua itu milikku sebentar lagi ah, pink lagi aku janji kamu akan suka enggak, 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 enggak oh, hewan peliharaan kita akan senang tinggal di sini oh, yeah hasil kayaknya aku kena demam pink aku mulai suka warna ini akhirnya sekarang ayo lihat hasilnya selamat menikmati wow, rumah yang mewah kamu lihat kamar mandinya kan? bener-bener cantik lho sulit dipercaya rumah ini banyak berubah indah sekali kamar tidurnya luar biasa haa oh, ada apa? ah, kalian bilang pendaratannya mulus? ah, mereka apa kan rumah itu? apa semua ini? rumah anjing pink ah, ah, ah semuanya serba pink dan, dan cantik enggak, enggak, aku enggak serius sangat mengerikan di sini ah, ah, ah sesuatu terjadi pada aku lagi ah, pink memang luar biasa tunggu gimana aku bisa masuk ke rumah ini wow, aku baru tahu kalau bisa melakukan ini aku Barbie kecil sekarang makasih udah mengundang kami ke pesta kamu, dadah makasih udah bersama kami, men-temen jangan lupa subscribe channel kami dan kasih like ya sampai jumpa lagi semuanya, dadah hmm, kita udah punya banyak yang kayak gitu yang ini apa menarik? ya coba semi apa? kamu udah jadi sultan sekarang emang bikin kerajinan butuh duit miliaran? ya enggak lah jadi kamu lagi milik kerajinan bener yang ini terlalu mewah hmm, gimana kalau kita bikin rumah yang ada taman ya, Sam? boleh juga rumah bertaman pasti bagus eh Sam, tungguin aku hai guys hari ini kami mau nambahin rumah indah bertaman ke koleksi rumah kami kita butuh banyak kardus hari ini taman kardus? baru deh langgar aku semi, enggak semuanya bakal dibuat dari kardus tapi dalam dunia membuat kerajinan kardus adalah bahan pokoknya nah, ini yang jadi dasar rumah kita sekarang kita tempelin tembok pertamanya ke dasar kayak gini sip hmm, aku penasaran kita bisa enggak bikin rumah kardus super besar yang bisa ditempatin emang sih kerajinan kayak gitu butuh waktu beberapa hari tapi pasti bagus kayaknya rumah kardus enggak bisa bertahan dari cuaca buruk, Sam oh iya ada hujan salju badai terus angin lagian pasti bakal butuh lebih dari beberapa hari itu pun udah pake sulap oke fondasi rumahnya udah kebentuk jadi kamu bisa selesein kan, Sam? enggak masalah, Su saking seringnya bikin kerajinan aku udah jauh kubikin rumah kardus sementara itu aku mau lanjut bikin potongan lainnya contohnya aku udah bikin dua bagian tangga ini anak tangganya sudah kupotong Su, beres enggak sehinda istana tapi lumayan bagus lah keren, Sammy atapnya sempurna hah, kayaknya ada yang mau ngerebut kelar ahli memotong kardusku tolong hibur aku, guys pencet tombol like, ya hahaha, nanti masih ada bagian motong lagi kok, Sam oh iya kalau ada taman pasti ada peritaman dan peritaman kita mau bantuin kerajinan hari ini hop wow, luar biasa bantuan peri sangat membantu hahaha yuk kelarin tangga kita semua bukaannya harus kita tutup pake kardus kayak gini bisa lanjutin, Sammy dengan senang hati, Su tangga terken setelah datang sip, satu bagian lagi siap nah guys kita udah masang dua dinding berjendela dan dua dinding samping salah satunya punya pintu kita juga motong semua jendela dan pintu di dalam rumah Sam, tangganya udah jadi belum? heee agak capek juga ya mulai sekarang kamu aja yang bikin tangga makasih, Sammy tangganya keren gak akan ada yang terperosok ayo cepet kelarin taman kita nanti keburu hujan turun dan semuanya basah kuyuk siap, Sammy yuk dikebut kekuatan peritaman masih bisa kita pinjam serius? coba kasih liat oke, kertas dinding datanglah dan atapnya jangan lupa hop bagian pertama kerajinan kita beres lihat nih lumayan tapi jendelanya agak serem kayak lubang hitam di luar angkasa gampang kok betulin ya yuk, aku mau kasih liat cara bikin jendela pertama, kita oles sedikit lem lalu pelan-pelan tempel kacanya kayak gini jangan terlalu ditekan abis itu kita hias biar jendela kita kelihatan rapi dan nyaman gimana menurutmu, Sammy? aku suka kita akan punya ruang bergaya profil kita bakal bikin plan baru dengan bentuk rumah yang simpel oh, Sammy aku suka semangatmu kamu ngapain bawa tisu? kan disini bersih gak ada yang berkejaran Sammy ini buat gorden nih, lihat mirip gorden asli kan? yuk, pasang kalau pakai tisu kita bisa hemat kain hahaha, bener banget, Sammy oke, sekarang selagi aku kelarin jendelanya aku punya tugas untukmu buat strip kardus kayak gini tapi panjangnya beragam fungsinya buat nutup atap kita tadi tangga udah terus jendela sekarang atap karir asikku naik pesat sekarang ayo tempel bagian ini ke bagian dasarnya hei, Sue kayaknya kamu ngasih aku tugas yang paling susah deh enggak kok, Sammy tenang oke deh kalau gitu kamu boleh istirahat dan aku pakai sirah aja hop emm, Susie ini apaan sih? rumah kebalik ya? ups, maaf guys kameranya ikut kebalik sip, sekarang atapnya sempurna semua berkat teman-teman di rumah dan peritaman emang-emang soal peritaman kamu tau gak ada gerakan yang namanya pembela kebebasan peritaman? hah, seriusan? aku udah bikin platform ini dan ukurannya sudah dipasin sama dimensi dasar rumah kita sip oh iya, Sam coba ceritain lagi gerakan peritaman tadi oh, pokoknya gak biasa deh tunggu bentar biar pasang ini dulu oke kita tutupi seluruh rumahnya pakai pasta putih ini kayak gini oke, lanjutin ceritamu jadi anggotanya tuh suka nyulik para peri dari taman terus ngelepasin mereka jadi kayak dilepas jauh dari rumah gitu udah gitu ada anggotanya yang dituduh nyulik dan ngelepas 170 peritaman kayaknya itu wajib jadiin film lempara penyelamat peritaman aku pasti nonton nanti dulu layalnya ayo kelari rumah ini dulu aku cuma ngarep Susie cuma ngarep guys, lihat hasil akhir pasta di rumah ini oh iya, aku juga nempelin beberapa anak tangga lagi ke platform disini bagus, Susie selanjutnya ngapain nih? kita mau nempelin bingkai jendela ke semua jendela eh, permisi, Sammy selesai deh sip, indah kan hasilnya? aku suka aduh, aku jadi makin pengen tinggal di rumah kayak gini tapi atapnya belum beres terus kita harus apa? hmm, aku lagi mau nyambur warna-warna ini kayaknya bakal bagus coba ya sip, warnanya cocok banget buat atap hmm, kalau menurut desainer profesional kayak aku ini tuh bagus banget asik, kalau gitu apa desainer profesionalnya bisa bantuin aku ngecat atap? atapnya udah aku ngecat dan lem sekarang aku mau nyari angin dulu di taman kita makasih, yuk tunggu kering hey Sam, pas kamu lagi semangat ngecat atap aku udah ngecat fondasinya dan nutup lantainya pakai papan kayak gini lihat berarti pas aku ngurus atap kamu ngurus lantai aku juga udah ngecat pintunya jadi biru kita pasang di engsel yang terbuat dari manik-manik dan kawat ini sip, dan gagangnya terbuat dari manik-manik mutiara so, aku gak bisa nyuruh perintaman buat nyulap tapi aku punya trik sendiri serius, trik apa? sulap pengeditan wow Sammy, boleh juga apakah kamu juga punya mantra buat susuran tangga ini juga? kalau untuk kamu pasti ada, su udah cukup Sam, sekarang aku lanjutin ya itu baru namanya kerja tim ini bagian terakhirnya pelan-pelan duh, kudu hati-hati ayo pasang balkon indah kita ke dinding rumah ini tekan dikit sip mari pakai sulap lagi wow aku jadi ingat dua penyihir kita tapi sulapmu jauh lebih keren jangan sedih Sammy sihir terhebat di dunia adalah kerja keras dan kita berdua bisa berjuang bersama-sama tok tok hahaha oh ini bagian kerajinan favoritku yup, waktunya ngehias rumah kita pinset ajaib ini bakal bantu kita menyusun semua furniture suzy ya? pinjam dong pinsetnya selain wifi kita juga butuh feng shui di rumah ini hehehe hei su ruangan yang ini cakep kan? cakep banget Sammy sekarang aku mau bikin keraikail ya oke aku nonton dulu aja ya seniman sejati juga butuh istirahat suh, suh, kamu kecepetan aku juga mau ikut bikin mentaman di rumah juga pasti tahu kalau aku suka banget dekorasi oke taruh di aha sini ah, peres Sammy ini hampir sempurna aku ubah sedikit boleh ya tadaa gimana menurutmu? kamu nambahin warna ide bagus su jadi jauh lebih cakep oke guys bentar lagi beres nih ayo tambahin tanaman hijau biar rumahnya makin indah potongan ini taruh di atas suh bikin rumah bertaman gini bikin aku ingin pergi ke alam setuju Sammy kayaknya hampir semua orang pengen banget punya rumah dengan taman yang indah ah alam oh, aku punya ide habis ini kita jalan-jalan keluar yuk kalau setuju tekan like ya gimana suh? ide bagus sam yippee aku mau ngecek cuaca dulu sementara itu silahkan lihat tanaman hijau yang udah kita bikin ini indah kan? aku punya tambahan satu lagi hap ha 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 apa, Sammy? mood banget ini mirip kayak penyata tangga kita emang dari situ ideku dan belum lengkap tanpa lampu pasang lentera luar ruangan ini di dinding kayak gini dan satu lentera lagi di sini dua lagi di belakang rumah dan satu buat nerangin teras sekarang ayo sambungin semua kabelnya guys, minta bantuan orang dewasa ya bagian ini bisa super berbahaya janji? aku bener kan, Sammy? bener banget serahin aja ke orang dewasa oh iya lampu LED ini dinyalain pake baterai buat nyalainnya tinggal pencet tombol suh, orang zaman dulu kan gak punya listrik terus gimana tuh? dulu mereka pake api buat sumber cahaya sebagai pengganti lampu dan oven mereka pake api tapi untung aja teknologi sekarang udah maju suh, kita udah bisa liat hasil karyamu tentu aku matiin lampu ya nah guys, ini dia bagian terakhirnya tinggal satu dekorasi terakhir dan aku mau ngurus halaman depan oh Sammy, halamannya cantik aku tambahin satu lagi ya voila jadi lebih cakep aku naruh kursi luar yang nyaman dan meja di teras ayo kita lihat keindahan rumah ini dan beginilah bentuknya pas malam suh, rumah ini nyaman banget yap guys, semoga kalian suka video ini sekarang kalian bisa bikin rumah kayak gini juga jangan lupa subscribe channel kami dan klik loncengnya kami akan pergi jalan-jalan ya kan Susie? iya Sammy, kita butuh jalan-jalan dadah semuanya dadah hei, hei God, tunggu hei, eh, oh, eh, kalau dia gak butuh ransel, aku bakal keli dalam bayan, tolongin aku Sammy, kenapa kamu disana? jangan goyangin tasnya, aku poting hei, astaga naga oh, kasian ah, sebentar udah sadar aku nemu penghuni baru loh namanya Sarah oh, halo gimana menurutmu? nyaman kan? wow, aku sadar apaku bakal punya kamar mandi? ada lantai dua? dan ruang bermain? Sarah kelihatan bahagia sekarang kita bakal merenovasi rumah astaga naga aku ikut kamu siap buat makeover? pertama kita buka dulu dan minta orang dewasa buat bikin lubang disini hee, 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 apa? aku belum nyapin apaan pinjam dekorasinya ya hee, permisi ada geli di perada sem, kayaknya cocok jadi dekorasi ya hee, hee, hee ha, ini buat apa? buat listrik yuk, makan cookies dulu hee, 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 pertama kita bikin dinding ganda pakai kardus dan busa sekarang kita masukin lampu LED aha, ini dia masuk lagi, undur aha, aku menang hee, hee, Sammy, kapan kita kelarnya nih? mari pasang baterai ini ke belakang kamu nyari sensi tukang listrik? aku sambungin ya sabar sorry, selesai wow, dinding kita bersinar si, siapa yang matiin lampu? keluarin aku oh, Susie, makasih aku suka sama hasilnya semoga boneka kecil kita bakal seneng nah, geser lidinya ke arahku lagi, lagi jangan uh, susie, masih ada satu porang lampu lagi eh, eh, eh hiu, aku tahu harus apa uh, hidatku hilang hee, hee, gak apa-apa aku tahu kok, ikutin potunjukku itu baru, Susie nah, ini sumbangan idatku aha, kenapa langit-langit gak tinggi banget? ee, waaah hee, biar ada lantai dua uh, ayo bikin lebih kuat pem, 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 pem Semi, lihat kita bakal bikin busa pelangi kita hias pakai unicorn favoritku haa, haa, ah, ah mbak, aku udah fokus lagi bentar aku mau nunjukin cara bikin awan bercahaya pastiin lampunya masuk ke lubang ayo, sedikit aja enggak oh, yang di belakang aja yang lain gak perlu tahu, Plin uh, uh, uh eh, tuh, gini kotor-kotor selamatnya Semi, cocok juga di kamu sekarang kita punya awan lembut yang halus aham, Semi yang hebat akan mempercantiknya hei, jangan cekikikan siapa yang ngelawan rasain kali lagi, haha, syukurin tiu, aku selesai Semi bikin kita relax aku kan udah bilang tapi kamu belum beres ngecat bagian ini aha sekarang meja teh kita udah jadi hehehe atap kamu mesin lampu pengirimannya cepat taruh aku di sebelahnya jelly adalah dekorasi yang terbaik Semi, ayolah aku pasti butuh kamu ya, kalau aku terlalu berharga taruh ini di sana emm, tapi ini apa? kamu bisa bikin kursi beanbag gak perlu makasih buat ideku hehehe, oke ini dia bagus kan? nyaman banget ini apa? ya ampun, ini bola kecil lucu keren sepanjang masa hehehe, lelucuan Sam ada-ada aja oh iya kursi beanbag kita udah beres mantap Susi aku punya hadiah donat untukmu hehehe hei, ini gak bisa dimakan iya aku bakal bikin kursi donat terkeren bahan utamanya adalah taburan manik-manik ini dia hehehe mantap hmm, oke kursinya imut banget mantap Sam kita bisa ngundang tamu buat perayaan rumah baru aww, Semi mantap yeay tunggu bentar Sam apa kamu bawa hadiah? oke satu sendal sebagai hadiah dan yang kedua gratis dan ini hadiahku untukmu asik sekarang aku akan warnain raknya sendiri mari kita pasang ke dinding dan taruh fotoku oh, kebesaran salah dihitung kalau gitu ayo bikin gambar sendiri aku boleh mendekorasi badanku pakai ini hehehe bercanda wah, cocok sama ruangannya hei, Sarah aku masuk ya nona pangeranmu udah di jalan eh uff aku gak sengaja maaf hehehe makanya tungguin tangga ini dan wush cakep banget kita cuma butuh tali ini dia sekarang kalian bisa naik dengan aman yaa, ayo hei jangan di bawah balikin kamu aku gimana hei hei ini camilan biar kita bayikan wow kayaknya enak Sammy kenapa bagian terakhir ini belum di chat oh ups aku lupa oh dasar pikun gak apa-apa ayo warnain bersama teman-teman ajak teman kalian juga oh asik tadali dadada ayo coba lompat-lompat kuat kan stiker tanda kualitasnya sekarang ayo buat laci kasur haa laci akhirnya aku nemuin gagang ini wah pas banget ayo pasang di tempat yang tepat oh dekorasi baru kita udah sampe selanjutnya kita bikin oh apa ini tembakan tiga poin ups kirain itu ring banget dan bukan kak ini gaun panjang hehehe bukan ini tirai tempat tidur namanya kanopi itu untuk di atas tempat tidur lumos cahaya datanglah hehehe semi aku butuh bantuanmu wow aku bisa bikin awan juga ini dia suh giliranmu dengan beberapa jahitan lagi dan bental kita jadi oh lembutnya ayo bikin lampu malam untuk membaca di malam hari wow cantiknya sup ayo tambahin aroma melati dan pe pe peculi apa itu buka tutupnya dulu dan mengubahnya jadi pot tanaman dan eh lumut pink ini harus masuk itu yang paling bergizi hehehe oke dekorasinya siap hei ini khusus unicorn ada yang bisa bantu aku makeover teman-teman ikutin kami ayo bikin piyama kecil imut buat si boneka dan masker tidur unicorn yang lucu hehehe mari pasang sayap dekoratif mantap silahkan ke rumah barumu ini jauh lebih keren cepetan masuk wuuu wii ahahahah bagus banget iya wuuu ahahahah ah lembutnya hehehe nyam kelihatan enak hehehe 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 tempat tidur bulu yang lembut nyaman men then bye bye mechanism Wow, ayo bawa para tamu ke sini. Kamu iri karena nalak rumah ini. Hei, khusus unicorn. Tapi aku bagian dari tim konstruksi. Lihat, ini semua temanku. Aku mau masuk. Aku bilang enggak. Dan gak artinya enggak. Tunggu. Oke, gimana kalau gini? Sammy, coba lagi. Aku unicorn pink. Masuk. Tunggu bentar. Kamu nakal sekali. Dasar jeli licik. Sementara Sam main kejar-kejaran, kasih rumah unicorn kami like ya. Dan subscribe channel kami. Video baru bakal segera muncul. Dadah. Hei, kaki empat. Tolong aku. Aku bimu. Dapet. Tolong. Makasih. Kamu penyelamat. Teman-teman, sampai jumpa lagi. Dadah. Kemari. Perusahaan real estate jeli adalah mitra terpercaya anda di pasar. Kami mau ubah mibe jadi nyata. Aku maklar Sam akan menemukan rumah sempurna untuk anda. Tenang, berhenti teriak. Aku akan mengurus semuanya. Besar penipu. Kamu janjiin kami rumah impian. Kami udah percaya. Tiga banget. Makasih, Su. Kamu penyelamatku. Aku gak ngerti kenapa kamu gak depatin janjimu. Hah? Dan aku gak ngerti kenapa boneka-boneka itu marah. Aku udah ngasih mereka rumah kardus yang indah. Mereka mau apa lagi? Dia bilang ini rumah yang bener aja. Upsi. Oke, kayaknya aku harus nyelamatin kamu sekali lagi. Dan aku siap membantu. Halo, teman-teman. Seperti kalian lihat, Sam gak jago jadi agen real estate. Hei, kenapa kamu ngejek aku, Sam? Mari kita lihat dia bisa jadi tukang bangunan sejago apa. Sebenarnya aku dari dinasi tukang bangunan paling terkenal di Tibidabang. Masa sih? Menarik. Kita pernah bikin banyak rumah. Tapi entah kenapa aku baru dengar kamu ngomong ini. Eh, ini taruh di sini. Eh, ya karena aku gak mau sombong. Iyuh, aku ini rendah hati. Satu hal baru yang kupelajari tentangmu hari ini, Sammy. Sekarang waktunya trik kecil. Satu, dua, tiga, empat, boila. Ah, Susi membuat kerajinan. Itu kamu? Iya. Ada surat untukku dari Geli Linca. Ini, silahkan ambil. Hmm, isinya apa ya? Wah, ini tekstur yang hilang. Bener, diukir dengan terampil oleh aku. Aku udah nebak, Sammy. Ada banyak warna pink di sini. Iya, karena ini rumah, Sam. Rumah ini harus kelihatan dari jauh. Rumah, Sam. Kan aku juga ikutan membangun rumah ini. Lalalalalala. Bener banget. Jadi kamu bisa milih dekorasi interiornya. Wah, beneran. Nah, ini sesuai sama keinginanku. Ayo. Nah, gimana menurutmu? Apa para boneka bakal suka desain interior ini? Tenang, percaya padaku. Ternyata ada masalah lain. Maksudnya, aw. Wow, ini buat apa? Ternyata aku juga janji buat ngisi perabotan rumah ini. Tapi jangan khawatir. Aku udah nyiapin potongannya. Beneran. Kamu beruntung. Soalnya aku suka bikin furniture mini. Mari kita buat tapi potongan ini lebih rapi. Kayak gini. Sip. Oh iya, kamu juga bisa bikin sesuatu loh. Lah, emang, Sil. Ayo, kamu harus fokus. Nanti aku kasih lihat. Oh, misterius banget. Nah, kasurnya terpasang. Dan tempat tidur kita cocok banget sama warna dindingnya. Kamu tahu aku punya banyak alat terego, kan? Ini adalah hadiah dari Sam si penjahit. Wow, Sammy cantik banget. Ya kan, teman-teman? Kalau setuju, pencet tombol like-nya ya. Hah, tapi kamu selalu khawatirin aku. Nah, kamar tidur yang bagus nggak lengkap tanpa meja rias. Mari kita taruh di sini. Cakep, kan? Apalagi yang bisa dibuat alter egomu. Ayo dong. Nih, lihat. Tapi susi tukang kayu berusaha sebaik mungkin bikin lembari luas. Keren. Tapi susi tukang kayu pengen nambahin sesuatu. Nah, sekarang semuanya bakal muat di sini. Bagiku dapur tempat paling nyaman di rumah. Mari bikin jadi fungsional. Satukan potongan-potongan pintu oven ini pakai kawat. Supaya bisa terbuka dan tertutup. Asaga naga, Suk. Kamu jago banget. Dan kenapa kamu terkejut banget gitu? Dengan prinsip yang sama, kita bakal bikin pintu lemari. Semuanya simpel. Aku ngerti perabot ini bersudut karena ada alasannya, kan? Yap, bakal ada wastafel di sini. Segera setelah aku tahu cara masangnya. Udah, Nelfon tukang, Ledem. Aku bakal ngelakuin segalanya dalam waktu singkat. Hahaha, dan semua beres, Nona. Oh, kita adalah tim impian. Lihat cara aku masang kompor dengan rapi. Mari kita dekor dengan yang bagus. Menurutku, kita melakukannya dengan baik. Yang terpenting adalah melakukan semua pengukurannya dengan benar. Dan rak dengan laci ini bakal terlihat keren di dinding ini. Hahaha, berapa permen yang bisa aku simpan di sana? Hahaha, awas Susi. Aku mau lewat. Wow, indah banget. Dan mejanya bisa ditaruh misalnya. Oh, kita hampir lupa. Sama kulkas. Bener banget. Tanpa kulkas dapur kita gak lengkap. Ini dia. Yap, sejauh ini bagus banget. Sekarang kita harus lanjut masang dinding ini. Dan tentu di sisi ini juga. Dan ini pagar balkonnya. Keselamatan adalah yang terpenting. Pencetong boleh kalau setuju. Tapi kenapa garasi ini gak berpintu? Begini lebih baik. Nah, gitu dong. Berguna banget. Oh, apa kamu dengar? Ini pasti atap kita. Sini aku bantu. Eh, Susi. Bakal ada satu atap lagi. Siap. Sedikit lagi. Dan semuanya udah terpasang. Bagus. Misi selesai. Wah, bentuknya jadi beda banget. Aku mau nambahin satu detail. Hop. Aku bisa bayangin. Penyewa kita bakal minum kopi di sini setiap pagi. Dan teh setiap sore. Ngomong-ngomong soal penyewa, Susi. Aku gak ngerti. Gimana cara boneka kita bisa ke atas? Terbang atau gimana? Tentu tidak. Nih, aku kasih lihat. Kita belum pernah bikin tangga kayak gini sebelumnya. Ini anak tangga pertama kita. Kita bakal bikin sisanya dengan cara begini. Setiap anak tangganya punya warna berbeda. Sekarang aku mau bikin tepian yang rapi. Hasilnya sempurna. Menurutku enggak, Susi. Sempurna itu kalau begini. Hah? Apa? Wow, itu bagus, Sammy. Keren banget. Ya kan, teman-teman? Ayo semuanya. Mari hitung berapa banyak anak tangga kita. Aku hitung sebelas. Kalau kalian... Oke, anak tangga belum lengkap tanpa susuran sempurna. Ayo pakai kekuatan sihir. Dan sentuhan akhir. Hei, permisi. Tangga sempurna untuk boneka terbaik. Ayo undang mereka ke rumah baru. Jangan kemana-mana semuanya. Silahkan kemarin, Nana-Nana. Femsi Makhler selalu menempat si janjinya. Yap, kita lihat aja nanti. Mana ramahnya? Kamu siap. Susi, ayo buka. Bola! Oh! Wow! Lihat ini! Wow! Balkonnya indah. Dan aku selalu pengen punya kanopi kayak gini. Oh, makasih pak agen. Kami bakal ngasih tau teman-teman kami buat kesini. Kalian mau foto-foto biar ingat hari pertama di rumah baru kalian. Dengan senang hati. Ah, ide bagus. Berdiri lebih dekat. Dan katakan jelilingca. Bip, bip. Permisi. Mau mundur. Hati-hati aku lagi mau parkir. Sempurna. Wow, keranjangnya berat. Aku harus hati-hati di tangga. Oh, aku suka semua warna ini. Dan susurannya menakjubkan. Anak tangga terakhir. Jadi mari mulai dari dapur. Mari kita lihat apa yang ada di sini. Panci. Tempatnya di sini di atas kompor. Dan ada satu lagi. Ini adalah tempat peralatan dapur. Di rak kita akan menaruh piring dan mangkuk. Oh, hasilnya bagus. Pindahan bikin aku lapar. Hmm, aku harus masak sesuatu. Oh, sejauh ini kulkasnya kosong. Tapi dengan sebentar ke toko, masalah ini selesai. Sekarang mari memasak sup sayur yang enak dengan cepat. Hap. Hah, baunya luar biasa. Nah, apa yang ada di sini? Wow, banyak pakaian indah. Ayo cari tempat nyimpannya. Biar gaun cantik ini gak kusut, mari kita gantung dengan hati-hati. Sekarang kita taruh sini. Sempurna. Enaknya punya lemari seluas ini. Semuanya muat di sini. Dan bahkan lebih. Ini langsung masuk ke laci. Hap. Dan hap. Oh, pemandangan dari sini luar biasa. Tapi balkonnya agak kosong. Hmm, tanaman dalam pot solusinya. Mari kita siram. Wow, itulah yang terjadi kalau balkon kita ada di sisi matahari. Maka riasan di depan cermin setiap pagi bikin aku bahagia. Hmm, dinding ini jelas kurang dekorasi. Foto paling favorit atau gambar yang indah udah cukup. Mari kita gantung dengan asimetris. Bagiku ini yang terbaik. Wah, tempat tidur ini nyaman dan kasurnya empuk. Hah, aku jadi ngantuk. Aku belum punya waktu buat lihat-lihat semuanya. Oh, teman mini yang luar biasa. Butuh apa lagi buat bahagia? Ah, senangnya berada di rumah. Kayaknya kita bekerja dengan baik. Kalian setuju? Rum tour dulu yuk. Berangkat! Boneka-boneka itu suka rumah pink mereka. Kalau kalian kasih like dan subscribe channel kami ya. Dadah!